Saya sebagai Melinda memiliki sifat pendiam dan julid. Toleransi adalah cara kita menghargai diri sendiri menjadi manusia. Saya memiliki sifat jiwa penolong, bukan perihal disukai atau tidak disukai, tapi perihal dihargai yang paling penting. Mari saling bertoleransi. Saya memiliki sifat pendiam dan sepres untuk menghargai toleransi dalam beragama. Saya memperhatikan agama Kristen. Sifat saya sulit dan angkuh. Hidup akan lebih tenteram jika kita menjalinnya dengan penuh toleransi. Saya sebagai istilah Jigiliyaki memiliki sifat sombong dan egois. Persahabannya itu dimulai di toleransi. Saya ingat memiliki sifat pendiam dan juga kalem. Hidup ini akan indah bila kita saling menerbaik satu sama lainnya. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Mari belajar saling menghargai dengan dua apa sempurna yang telah Tuhan anugerahkan. Terima kasih telah menonton! Tuhan או masya mostaf kalian relatif suatu 29 ini banyak mengetik付 kakinasi ke film lla hidup 250 seterusnya masuk ke dan seterusnya. Kalau ini buat kalian sesuatu dalam sininku Adams berhubung. Terima kasih telah menonton! Tuhan atau tidak menonton! Itu karena kami silakan sedar. Awalnya kan kita hasil27 my life di Random 보고 besok les • hai 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 maaf ya aku mau selagi-selagi dulu yuk siapa yang mau ikut aku mau ikut aku mau ikut maaf ya aku enggak ikut soalnya aku lagi halaman aku enggak ikut maaf ya ya udah hai 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 Terima kasih telah menonton! 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 Tidak seperti ini Masalahnya kebapak panas Ya udah, udah kebunyian datang Enggak lo mau kebunyian Emang enggak ngerepotin Enggak Udah, ayo Pak Danung ya Ya juga ya Kamu kok mau bantuin aku sih? Padahal kita enggak abur Apalagi kita beda agama juga Ya karena di agamaku Kita harus saling Bebantu sama Gak mandat Perbejaan agama Maupun apa itu Oh yaudah Terima kasih ya Biaran apa aja ini gak mau Bisa sih Iya Jangan matang-matang Yaudah deh Nanti kita tonton kayak gini aja Eh Sintian Emang bener kemarin lo Baru sama Evelyn Iya bener Gue gimana Sintian Bukan jaring-jaring aja Gak mau jaringan sama Evelyn aja Nah Iya Ini kemarin aja Gak mau jaringan sama Evelyn 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 aja Ya terus kita gimana? Ya gimana ya? Apa kita bikin aja semuanya? Gimana ya? Ya boleh deh Teman-teman, aku mau ngomong penting sama kalian Kamu ngomongin apaan? Kepatnya? Ya teman-teman, aku mau ngomongin maaf Atau sikap terlaku dikasih memandu parang suam Ya, terutama sama Mbak Evelyn Maafin aku ya, gara-gara aku Kaki kamu jadi sakit Ya, aku mau ngomongin maaf Sekarang kan bisa terlaku Mereka itu lebih berbeda Dari sebuahnya Apa kalian? Kalian kalau sudah pernah berpandu Nah bener Udah udah, mungkin kalian udah saja Gak usah diperkandar Tapi kan, udah udah Iya gak patah, udah kami maafin kok Iya gak? Bener itu udah kita maafin kok Sekarang kita bersenai video Oke Oke Perbedaan Apakah jalan untuk menghancurkan? Pintu untuk menjerumuskan? Atau saling meninggikan derajat? Mengapa banyak dari mereka Yang tersenyum jahat karena status Yang menatap sinis Hanya karena perbedaan Teman Perbedaan adalah kelengkapan dan bersatuan Tanpa perbedaan Hidup tak akan berkesan Indonesia Negeri kita tercinta Memiliki keberagaman yang dibingkai Dalam Bineka Tunggal Ika Islam hadir untuk menebar kedamaian Keamanan Dan menjadi rahmat bagi seluruh alam Wa ma'arsalnaka illa rahmatallilangalami Artinya Dan dia adalah kami yang mengutus kamu Melainkan Untuk menjadi rahmat bagi semesta alam Surat Al-Anabiyah ayat 107 Maka Jadikanlah perbedaan dan keberagaman Menjadi energi yang positif Bukan memicu perpecahan Apalagi permusuhan Islam juga mengajarkan kita Pentingnya toleransi Lakum dinukum Walia dinu Jadilah umat yang wasatilah Yang siap menerima perbedaan Demi terciptanya Persatuan dan kesatuan Mari wujudkan Moderasi beragama Tak perlu menegakkan kepala Untuk merendahkan yang lainnya Indonesia Bukti keberagaman Bukan tempat berselisih Faham Aulubillah Menasin 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 Jain God Al-Fatihah